Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi setulur-setulur saya doakan sampaian sehat, tenang hati, kuat hati, dan tetap stabil menghayati hari-hari ini Apapun yang terjadi di sekitar kita, baik itu di keluarga kita, di masyarakat kita, maupun di negara kita Semoga seluruh peristiwa yang terjadi ini tidak lebih dari ujian kewajaran Baik itu di tingkat keluarga sampai di tingkat negara Dan galibnya pihak yang sedang menjalani ujian, ujian dibutuhkan untuk sebuah kelulusan Nah tugas kita adalah lulus, dan tugas negara juga kita doakan lulus menghadapi apapun ragam ujiannya Kita ngobrol soal lain saja, Anda boleh nimbrung di sini Tetapi saya akan menyambangi teman-teman yang sudah berkirim pertanyaan di rubrik kau tanya ku jawab Ada saudara ku Hasan, Auni Asis, Maturusun, Khusasan, semoga sehat keluarga ya Doakan saya main kekudus walaupun sekarang ini COVID masih terus harus disikapi dengan sangat disiplin dan bijaksana Tetapi pintu-pintu silaturahmi agaknya memang harus diupayakan untuk dikendorkan dalam koridor disiplin Jadi prosedurnya ketat tetapi sirkulasinya berjalan Wahyu Pras, Waalaikumsalam, Sukanggalum, Masri, Salam Sehat, Maturusun ya Saya akan membacakan pertanyaan-pertanyaan dari Anda Termasuk dari Wahyu yang tadi juga ikut nimbrung di rubrik tadi itu Sudah saya jawab secara gak panjang Jarang saya menjawab beruntun begitu itu Tetapi ada kalanya ya Ada jenis-jenis pertanyaan tertentu yang saya tergerak untuk Sedikit ekstra Untuk Wahyu tidak lagi saya bacakan di ruangan ini Karena sementara cukup jawaban yang tadi sudah saya berikan di edisi tertulis itu Dari Bayu Bagas Habsoro Kenapa otak kita seakan suka sekali dengan kerumitan padahal seringkali solusinya adalah dari hal yang paling sederhana Terima kasih Bayu Bagas Habsoro Kompleksitas dan simplicitas itu Seperti dua gambar di koin yang sama Seseorang tidak hanya bisa hidup dari Sebuah kerumitan Karena di sebelah kerumitan itu harus berdampingan dengan Kesederhanaan Kesederhanaan kalau tidak orang bisa rumit itu kalau hidup di dalam kerangka yang rumit terus misalnya Syarat Anda mendirikan rumah itu harus ngerti Bagaimana Ilmu arsitek Bagaimana hitungan sipil Perhitungan arsitekturnya Sekalian Dan itu menjadi tugas Anda kalau Kalau mau di perumit karena Nanti Logikanya bisa begini Bagaimana kalau yang membangun itu Ngawur Bagaimana kalau hitungannya salah Anda harus mengerti dong Bisa saja kita memakai logika itu Tapi Bisa disederhanakan dengan kita meminta tolong arsitek Meminta tolong insinyur-insinyur sipil Itu Penyederhanaan masalah Jadi Masalah memang bisa disederhanakan Karena Sudah ada sistem Sudah ada autopilotnya sebetulnya yang diselenggarakan di dalam hidup ini Ada kerumitan yang memang harus disederhanakan Tetapi ada pula kesederhanaan yang berbahaya Kalau dia tidak dihitung kerumitannya Ya Misalnya Soal Soal financial planning saja lah Ada Sebagian teman yang Ya sudah lah Itu soal Nanti lah Nanti kan ada hari Ya Sehingga berasuransi Menabung Itu Soal-soal yang tidak terlalu dipikirkan oleh Oleh Aliran ini Nah itu bisa Menimbulkan bermacam-macam persoalan Karena Memang ada Sebuah perencanaan-perencanaan yang tidak boleh disederhanakan Apalagi kalau dorongan kesederhanaan itu adalah kemalasan Kemalasan berpikir Kemalasan berinvestasi Kemalasan untuk Bersusah payah di depan Ya Hati-hati Biasanya dorongan untuk tidak Melakukan perencanaan dengan baik Dan tirakat di depan itu Karena memang mental gampangan itu Jadi Bayu Ada soal-soal yang otak itu harus dipekerjakan di dalam dua sisi itu Saatnya rumit harus Berani rumit Tapi saatnya sederhana Menjadi terlalu ribet Kalau kita itu merumit-rumitkan diri Sementara Dengan kesederhanan Itulah justru Segala sesuatu bisa berjalan Apam Ya Apakah Mbah meyakini Bahwa gagal PNS Masuk BUI Kebakaran Kehilangan Kesayangan Kebakaran Kehilangan Sesuatu yang disayangi Dan lain-lain Adalah filosofi jatuh Bangun kehidupan Seperti Layannya anak kecil Yang sedang belajar Bersepeda Kalimatmu Agak kurang rapi Sehingga Saya butuh Jadi kalimat Yang Yang baik itu begini Dibaca secara Apa adanya saja Dia sudah Seperti Kalau seseorang Ngomong Dengan tertip Ya itu Logikanya Kalimat itu Harus lebih tertip Karena ditulis Kalimat tertulis itu Harus lebih tertip Dari Kalimat yang Diomongkan Karena omongan itu Kecepatannya tinggi Sementara Kalimat Kalimat tulis itu Bisa di Renungkan Lebih dulu Tapi saya menghormati Cerifayah Mengirim pertanyaan Di ruangan ini Saya baca dengan Kacang mata Apakah Mbah meyakini Bahwa gagal PNS Masuk Bui Kebagaran Kehilangan Kesayangan Dan layan Adalah Filosofi Jatuh bangun Kehidupan Seperti layanan Anak kecil Yang sedang Belajar bersepeda Oh Intinya Apakah Soal-soal Yang Anda Sebutkan Tadi Itu Adalah Romantika Seseorang Di dalam Menjalan Hidup Yang disebut Jatuh bangun Tentu romantika Itu Isinya Tidak Selalu Seperti Film Film Kita Di zaman Zaman itu Ya Saya Kalau Nonton Air mata Saya Kenapa Lebih Karena Otak Kekanak Kanakan Saya Waktu itu Yang terlalu Lugu Untuk Larut Begitu Saja Di hadapan Penderitaan Yang bertumpuk Tumpuk Saya Selalu Ingat Kalau Rano Karno Main film Itu Dulu Itu Seperti Satu-satunya Bintang film Anak-anak Rano Karno Itu Pertama Kakinya Cacat Pakai Krek Itu Selalu Terus Ikut Ibu Tiri Terus Ibu Tirinya Kejam Terus Baru Jalan Dari Rumah Saja Entah Bisa Kesamber Peca Entah Dibully Orang Entah Melakukan Sebuah Apa Ya Ketidak 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 Sengajaan Sehingga Ada Kemalangan Kemalangan Yang bertubi-tubi Sudah Jatuh Tertimba Tangga Tertimpa Batu Batak Masih Kejeduk Pintu Lalu Tersandung Begitu Jatuh Masih Ketabrak Becak Kira-kira Gitulah Waktu itu Benar-benar Seluruh Saya nonton Ini di Lapangan-lapangan Terbuka di Bioskop Misbar Itu Biasanya Itu hampir Seluruh Lapangan Itu Menangis Sampai Kita Lupa Menghitung Adakah Sebuah Kesialan Itu Bisa Sedramatik Itu Berderet-deret Sampai Hidup Itu Sepertinya Tidak Ada Celah Lain Kecuali Kewajiban Untuk Menerita Itu Ya Yang disebut Dinamika Itu Pasti Tidak Seseterotipe Itu Saya Pernah Hidup Di dalam Kemiskinan Yang panjang Tapi Rasanya Kemiskinan Saya Itu Juga Tidak Selalu Berisi Tangis Air Mata Dan Darah Ada Juga Seneng Seneng Ada Juga Jatuh Cinta Ada Juga Nakal Saya Itu Juga Objek Bulian Tetapi Juga Pernah Membuli Dan Mungkin Sering Jadi Nah Tapi Bahwa Semuanya Itu Adalah Dinamika Dan Romantika Tahapan Hidup Ya Ya Abang Itu kan Hanya Satu Wajah Dari Kehidupan Anda Tapi Sambil Ditolak Itu Kan Kita Bisa Naksir Anak Tetangga Bisa Naksir Adik Kelas Atau Kakak Kelas Atau Siapapun Yang Kita Taksir Ya Begitu Sudar Sudar Sudaraku Irwan Harimurti Terima Kasih Abedra Unik Di IG Sangat Banyak Postingan Sebentar Di IG Postingan Yang Mengubah Nama Negara Dari Indonesia Menjadi Indonesia Raya Untuk Menjaga Kondisi Negara Logiskah Mas Pri Unik Logis Dalam Pengertian Kita Memahami Seluruh Perasaan Teman-teman Itu Yang terkoneksi Dengan Keadaan Negara Aktual Dari sudut Pandang Itu Menjadi Logis Karena Itu Adalah Impresi Adalah Respon Masing-masing Kita Sebagai Warga Negara Terhadap Situasi Negara Di hari-hari Ini Tentu Isinya Kan Tidak Hanya Kabar Gembira Wah Kabar 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 Yang Tidak Gembira Ini Biasanya Cekatan Dirawat Otak Otak Itu Cekatan Sekali Menangkap Kabar Kabar Yang Destruktif Kabar Kabar Yang Auditi Yang Aneh Yang Ya Otak Itu Penggemar Viral Kira-kira Gitu Viral Itu Merawat Soal Soal Yang Semacam Itu Nah Dari Aspek Itu Itu Wajar Apa Apa Saja Yang Terjadi Kepada Negara Itu Berimbas Secara Sikis Bagi Warganya Apalagi Kalau Soal Soal Yang Terjadi Itu Kalibernya Seperti Ini Ya Covid Lalu Politik Lalu Apa Ya Friksi Friksi Kelompok Itu Itu Memang Memang Bisa Mengganggu Mengganggu Sikis Kita Kalau Kita Sedang Setuju Ya Kita Ikut Gemas Menyemangati Padahal Penyemangat Kita Itu Bisa Membuat Marah Kepada Pihak Yang Peruh Dan Itu Berseliveran Di media Sosial Dan Bisa Mengganggu Tidur Malam Kita Kalau Kita Tidak Hati-hati Mengganggu Selera Makan Kita Dan Kita Bisa Ikut Uring-uringan Di Aspek Respon Dan Aspek Instinktif Kita Atas Stimulan Stimulan Itu Tetapi Ayo Kita Naik Ke Kewajaran Manusia Yang Berikutnya Yang Lebih Tinggi Kedudukannya Yakni Sudah Ada Kebudayaan Verifikasi Memilih Memilah Menseleksi Untuk Apa Untuk Kita Ini Ada Tokek Wah Kencang Sekali Suaranya Bede Sekali Hampir Setengah Handphone Ini Jadi Kewajaran Pertama Itu Harus Ditingkatkan Kedalam Kewajaran Berikutnya Yang Itu Merupakan Fitrah Kemanusiaan Agar Terus Bertumbuh Dari Yang Tidak Tahu Menjadi Tahu Dari Tahu Menjadi Pintar Dari Pintar Menjadi Excellent Dari Harus Meng Excellent Dan Harus Membijaksana Sehingga Seluruh Respon Respon Tadi Itu Kalau Tidak Ditingkatkan Gradasinya Wah Itu bisa Sangat Membuat Kita Setiap hari Terganggu Bahkan Tidak ada Pandemi pun Otak kita Akan Keruh oleh Lalu Lalang Lalu Lalang Soal Soal Yang Kita Tidak Setuju Sudah Ngerti Begini Wah Ini Pemerintah Wah Masyarakat Kita Sulit Dinasihati Begitu Terus Dan Itu Tidak Kenal Pandemi Itu Di Dalam Seluruh Iklim Menyediakan Diri Untuk Dijadikan Bahan Omelan Semacam Itu Ya Begitu Abida Unik Agus Ergi Susanto Batam Sekian Lama Absen Daluniki Nyimak Malih Mugi Penjenengan Tansah Di Paring Kesehatan Dan Barokah Sekerah Sesuatunya Pak Pri Matus Agus Ini Doa Abang Terima kasih Andik Setiawan Posisi Hukum Law Of Attraction Itu Apakah Masih Releban Gipad D Pengennya Berpikir Positif Terus Tetapi Keadaan Negara Kok Malah Cenderung Sumpek Terus Mohon Pencarahnya Pak D Belitar Hadir Andik Yaitulah Yang disebut Yang baru Saya sebut Pentingnya Menaikkan Gradasi Gradasi Reaksi 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 Intelektual Reaksi Yang pintar Reaksi Yang pintar Terus Diasa Bisa Menjadi Reaksi Yang Emosional Yang Reaksi Yang Emosional Terus Diperpintar Bisa Menjadi Reaksi Spiritual Sehingga Itu Instinktif Lalu Intuitif Lalu Pintar Lalu Excellent Lalu Wise Alias Bijaksana Nah Negara ini Terutama Kalau kita Rakyat Di hari-hari ini Saya tidak Ngomong Kebijaksanaan Versi Pemerintah Penguasa Atau Tokoh-tokoh Kita Bijaksana Versi Kita Saja Kalau Rakyat Ini Tidak Bijaksana Menyikapi Atau Mengapresiasi Situasi Negara Yang sedang Berlangsung Ini Nanti Tugas-tugas Kerakyatan Kita Ini Ya Sangat Terganggu Nanti Kita Menganggap 9 Desember Saat Coblosan Itu Menjadi Tidak Penting Ya Penting Karena Itu Amanan Negara Dan Kalau Kita Konsequens Bernegara Kita Harus Merawat Bahkan Kelemahan Kelemahan Negara Itu Tidak Bisa Kita Perlemah Dengan Pembangkangan Pembangkangan Sipil Kita Walaupun Alasannya Bisa Kita Ada-adakan Wah Ini Tidak Bisa Dipercaya Ini Korupsi Nah Itu Soal Yang Berbeda Lagi Tetapi Bahkan Di Dalam Situasi Disana Korupsi Disini Pandemi Disitu Intrik Kelompok Negara Ini Masih Berdaulat Secara Hukum Dan Masih Menganugerahkan Keamanan Dan Masih Memungkinkan Terselenggaranya Mobilitas Sosial Secara Wajar Ini Anugerah Yang Luar Biasa Kemudian Logistik Pangan Juga Berniaga Masih Berlangsung Walaupun Di dalam Keterbasasan Keterbasasan Pandemi Jadi Ketentraman Semacam Ini Mahal Sekali Kalau Hanya Dibangkangi Wah Saya Kecewa Lalu Golbut Saya Saya Bukan Yang Memilih Sikap Itu Bahwa Panjangan Boleh Berbeda Pilihan Itu Monggo Saja Tetapi Saya Tidak Memposisikan Di dalam Pilihan Itu Argumentasi Saya Sederhana Kekecewaan Saya Kepada Pemerintahan Atau Kritik Saya Kepada Negara Tidak Mengurangi Rasa Syukur Saya Kepada Situasi Negara Di Hari Hari Ini Bagi Saya Saya Ambil Yang Paling Ringkas Saja Saya Masih Merasa Sangat Aman Tinggal Di Indonesia Bersilat Tulami Dengan Tetangga Bahkan Kemarin Menikahkan Anak Dan Berniaga Beraktifitas Membuka Kelas Jualan Buku Jualan Buku Saya Di Hari Hari Ini Masih Baik Ya Tadi Itu Ada Lebih dari Sepuluh Buku Sehari Ini Yang Laku Untuk Ukuran Ukuran Zaman Begini Situasi Begini Dan Buku Saya Itu Rata Rata Hanya Hanya Ada Satu Yang Berharga Rp50.000 Yang Lain Itu Rata 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 Rp125.000 Jadi Kalau Ada Sepuluh Buku Lagu Saja Itu Bisa Satu Juta Sekian Sementara Hujan Deras Begini Dan Yang Membeli Itu Juga Orang Orang Jauh Yang Tidak Ketemu Dan Juga Tidak Mengerti Buku Buku Saya Itu Bagus Atau Tidak Secara Fisik Dan Berkualitas Atau Tidak Secara Tulisan Tapi Kepercayaan Mereka Itu Seperti Halnya Kepercayaan Transaksi Online Itu Menakjubkan Sebetulnya Jadi Trusting Address Itu Masih Sangat Tinggi Di Indonesia Itu Kalau Indikatornya Itu Jadi Ini Sebuah Keadaan Yang Masih Harus Sangat Kita Syukuri Ya Teman Teman Begitu Nisar Maulana Malik Menjadi Netral Itu Apa Itu Apa Bagaimana Pak Dalam Beberapa Hal Netral Itu Ternyata Menyelamatkan Iya Netral Itu Hanya Berlaku Kepada Soal Soal Yang Bersifat Formal Sebetulnya Ya Misalnya Pemilu Pemilu Pilkada Pilpres Itu Tidak Ada Yang Netral Sebetulnya Formally Ya Substansiali Jadi Kalau Formally Itu Secara Formal Itu Dibahasakan Sebagai Netral Tapi Substansinya Apakah Netral Ya Tidak Jadi Tidak Ada Sesuatu Yang Netral Itu Tidak Ada Dan Tidak Bisa Kita Netral Itu Tidak Bisa Tapi Secara Formal Etik Netral Itu Ada Dan Itu Adalah Sopan Santun Kepada Kebersamaan Itu Saja Misalnya Pilkada Besok Itu Ya Saya Mesti Memilih Dan Itu Tidak Netral Pilpres Itu Saya Selalu Memilih Dan Itu Siapa Bilang Memilih Kok Netral Cuman Siapa Yang Saya Pilih Saya Punya Hak Untuk Tidak Menjelaskan Itu Yang Saya Sebut Sebagai Netralitas Formal Itu Nah Kalau Sudah Begini Jangan Dilanjutkan Perdebatannya Nanti Tidak Ketemu Karena Sudah Dijelaskan Filosofinya Mas Nisar Kita Selalu Ada Pemihakan Cuman Cara Kita Memihak Itu Itu Seukuran Seukuran Pilihan Pilihan Artistik Dan Artikulatif Kita Itu Saja Ya Abedra Unik Lagi Ya Oh Ini Ngomentari Tokoh Di Dalam Novel Ibung Saya Mas Pri Menurut saya Paulun Itu Simbol Dari Turbati Surtini Simbol Subadra Yang Saya Belum Ketemu Ayunda Itu Simbol Dari Siapa Dalam Pewayangan Tolong Dijab Kalau Metaforamu Ini Saya Langsung Noun Saja Mungkin Ayunda Itu Serikandi Ya Ya Anggap Saja Begitu Matur Sun Perhatian Abedra Ya Anita Novi Apa Kabar Masih Selalu Oh Sun Ya Novi Semoga Keluarga Sehat Saya Doakan Dan Saling Mendoakan Di hari Hari Ini Anak Suami Serta Keluarga Besar Kita Semoga Semoga Dijaga Kesehatannya Dijaga Kekuatan Hatinya Pertanyaan Berikutnya Dari Rini Mirari R Mianti Pakde tolong Bayangkan Sebagai Kepala Keluarga Bagaimana Rasanya Jika Ketahuan Melakukan Korupsi Persoalannya Jika Istri Merasa Malu Atas Kelakuan Suaminya Tersebut Saya Merevisi Dulu Redaksional Mu Ya Rini Lalaupun Sebetulnya Ini Di luar Di luar Maksudmu Pakde Tolong Bayangkan Sebagai Keluarga Bagaimana Rasanya Jika Ketahuan Melakukan Korupsi Persoalannya Bukan Diketahuan Atau Tidak Ya Rini Tidak Perlu Ketahuan Korupsi Itu Sebetulnya Harus Membuat Kita Malu Malu Yang Paling Berat Sebetulnya Malu Kepada Diri Sendiri Karena Itu Sebetulnya Sudah Sejalan Satu Himpunan Dengan Malu Kepada Tuhanku Aku Malu Kepada Diriku Itu Karena Memang Trafiknya Begitu Aku Diriku Tuhanku Kalau Hanya Aku Dan Diriku Sudah Tidak Ada Lain Kecuali Pemilik Aku Dan Diriku Itu Jadi Persoalannya Bukan Soal Ketahuan Atau Tidak Tapi Bahkan Laku Korupsi Jangankan Laku Korupsi Niat Korupsi Itu Saja Sudah Harus Membuat Kita Malu Ya Tentu Saya Sendiripun Juga Orang Yang Masih Berjuang Keras Untuk Membersihkan Diri Terus Menerus Bahkan Dari Niat Niat Yang Salah Itu Begitu Ernie 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 Cahyawati Anak Waktu Kecil Diajarkan Untuk Mandiri Sudah Besar Dan Mandiri Baru Kutahu Bahwa Ternyata Yang Belum Mandiri Itu Aku Ibunya Iya Sama Jadi Bagi Anak Anak Kita Ya Kita Ini Tidak Pernah Move On Dari Kedudukan Sebagai Si Protektif Si Crewet Si Kawatir Si Ngatur Dan Si Apa Imajinator Bahwa Anak Anak Kita Tak Peduli Umurnya Sudah Berapa Di Mata Kita Orang Tuanya Selalu Masih Terasa Sebagai Anak Anak Itu Keluang Kas Anak Anak Kita Nah Bagaimana Cara Mengatasinya Enggak Usah Diatasi Itu Yang Memang Begitu Keindahan Jadi Orang Tua Mendang Mendang Anaknya Sudah Gede Lalu Kita Lepaskan Begitu Saja Ya Hidup Nanti Jadi Kering Karena Kalaupun Kita Masih Begini Masih Begitu Masih Beginu Ini Sebetulnya Tidak Mengurangi Kebebasan Anak Hanya Ekspresi Kita Di dalam Membebaskan Anak Itu Memang Kas Orang Tua Yang Dikit Dikit Pulang Jangan Berapa Awas Jangan Sampai Malam Malam Tetapi Kan Faktanya Anak Tetap Kita Lepaskan Untuk Kesana Kemari Untuk Lepas Ini Putriku Malah Sudah Bersuami Dan Pada Akhirnya Juga Harus Terbang Tinggi Pada Dengan Suaminya Itu Dengan Keluarganya Sendiri Bahwa Kekuatiran Itu Ada Rasa Sayang Rasa Pengen Kumpul Terus Itu Ada Tapi Faktanya Kan Juga Tidak Sampai Mengamputasi Hak Anak Untuk Berkembang Justru Karena Itulah Anak Anak Kita Itu Walaupun Kadang Ngomel Ngomel Wah Bapak Wah Ibu Coba Kita Memutuskan Ekspresi Itu Mereka Kangen Juga Ya Begitu Saudaraku Saya Sudah Mulai Ngantuk Ini Berarti Satu Pertanyaan Lagi Saja Dari Wigan Pak D Kenapa Agama Mengajarkan Jika Pada Akhirnya Pendusakan Pak D Kenapa Agama Mengajarkan Jika Pada Akhirnya Pendusakan Tetap Masuk Surga Apakah Memang Seperti Itu Atau Ini Bentuk Marketing Agama Bisa Jadi Koruptor Gak Pernah Hilang Dari Negeri Ini Sebagai Manispetasi Bentuk Keimanan Yang Paling Rendah Tersebut Ya Tidak Sehitam Putih Itu Di Dalam Menangkap Substansi Besarnya Ya Karena Di Dalam Agama Itu Memang Disediakan Hukum Ampunan Ya Justru Itulah Satu Apa Keadilan Keadilan Hukum Karena Salah Kalau tidak Ketemu Ampun Lalu Gimana Nanti Kan Salah Pasti Sudah Ketemu Hukum Ya Ketemu Hukum 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 Jadi Salah Ini Berhadapan Dengan Bermacam Macam Lawan Main Sebetulnya Ampunan Itu Bukan Hanya Salah Satu Bukan Hanya Satu Satunya Lawan Main Si Kesalahan Kesalahan Itu Juga Akan Bertemu Ampunannya Tetapi Bertemunya Si Ampunan Itu Tentu Secara Prosedural Itu Memiliki Tertib Ya Seperti Anda Akan Ketemu Bos Itu Kan Pasti Lewat Sekretaris 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 Tidak Otomatis Berani Merekomendasi Untuk Langsung Ketemu Mungkin Ketemu Dulu Sahabat Baik Bos Itu Nah Begitu Juga Dengan Kesalahan Yang Akan Ketemu Ampunan Ini Tidak Serta Merta Bahwa Setiap Salah Langsung Diampuni Sebelum Blah 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 Penjelasan Sederhananya Begitu Wakin Ya Jadi Inilah Nyambung Dengan Pertanyaan Di depan Tadi Inilah Pentingnya Sesuatu Sesuatu Saya 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 Tambah Satu Lagi Saja Ya Pertanyaan Optimus Pram Kalau Dapet duit Supaya Milih Salah Satu Calon Gimana Gimana Terlalu Tidak 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 Diberi Demokratisasi Syarat Formal Legal Formal Benegara Saya Membawa Kedalam Ruang Ruang Yang Lebih Lembut Dan Itu Saya Yakini Memilih Itu Doa Doa Kita Kepada Negara Jujur Saja Saya Kadang Kadang Tidak Terlalu Punya Jago Di Dalam Di Pilihan Ini Maupun Pilihan Itu Ya Karena Jago Jago Itu Saya Bayangkan Hidup Di Dalam Demokrasi Ini Sudah Terbayang Ya Kuotanya Paling Paling Cuman Begitu Ini Bukan Bukan Under Estimate Bukan Calon Paling Pinter Pun Dihadang Oleh Demokratisasi Ya Ada Legislatif Ada Yudikati Itu Dari Sistem Trias Politikanya Yang memang Sudah Menjadi Template Demokrasi Jadi Orang Paling Pinter Pun Terbatas Apalagi Waktunya Terbatas Jadi Kepinteran Pun Tidak Selalu Akan Menjadi Sesegala Sesuatu Yang otomatis Negara Langsung Menjadi Baik Ya Ada Banyak Kompleksitas Dan Dinamika Tarik Menarik Terus Orang Yang Katakanlah Pemimpin Yang Tidak Pinter Itu Itu Bukan Juga Otomatis Akan Membahayakan Negara Karena Sekitarnya Itu Juga Pasti Tidak Relah Kalau Negara Dalam Bahaya Atau Ya Begitu Ya Begitu Tapi Masuk Harus Begitu Itu Akan Banyak Sekali Penolong Penasehat Atau Orang Yang Tidak Ikhlas Kalau Sistem Itu Benar Benar Rusak Seperti Di Hari-Hari Ini Misalnya Negara Kita Pasti Juga Soal Pandemi Saja Pasti Penuh Kritik Penuh Juga Satu Kekecewaan Managerial Di Mata Pihak-pihak Tertentu Saya Pun Juga Tidak Terlalu Puas Ya Kepada Manajemen Pandemi Ini Tetapi Saya Tidak Rela Juga Kalau Kekcewaan Kepada Negara Itu Lalu Dijadikan Untuk Rusuh Gitu Pemerintahan Yang Tidak Sempurna Pun Tidak Otomatis Ya Alasan Untuk Dijadikan Alat Membuat Rusuh Negara Banyak Yang Tidak Ikhlas Ya Termasuk Saya Juga Tidak Setujulah Begitu Begitu Sehingga Tegoloroneuratikopatini Itu Benar-benar Hidup Di dalam Sebagian Besar Dari Kita Menyangkut Apa Saja Termasuk Menyangkut Negara Ini Ini Kok Ngomong Kok Makin Jauh Tadi Pertanyaannya Apa Sebetulnya Yes Pokoknya Begitulah Ya Ini Pertanyaannya Tadi Oh Kalau Dapat Duit Supaya Milih Salah Satu Calon Gimana Gimana Pak Pak D Nah Pemilihan Saya Kepada Calon-calon Itu Tidak Lagi Ditentukan Harapan Harapan Saya Kalau Ini Pasti Negara Langsung Keadaan Langsung Enggak Langsung Dibuat Itu Negara Langsung Makmur Tidak Kalau Milih Ini Nanti Jangan Jangan Keadaan Langsung Memburuk Tidak Saya Orang Yang Mengerti Batas Batas Kemampuan Kemampuan Beliau Tidak Hanya Dari Aspek Kapasitas Individual Tapi Juga Dari Aspek Sebuah Harmoni Bernegara Memang Ada Yang Saling Cegat Ada Yang Saling Dukung Tarik Sana Dorong Sini Itulah Demokrasi Yang Disitulah Kelemahan Demokrasi Sekaligus Kekuatan Dan Kelebihan Demokrasi Nah Sehingga Memilih Itu Lebih Saya Akadkan Sebagai Doa Ada Pemerintahan Pelayanan Publik Masih Berjalan Birokrasi Masih Berlangsung Walaupun Ya Anda Tentu Tidak 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 Sepi Dari Kritik Birokrasi Itu Yang Kita Sama Sama Tahu Tapi Kalau Negara Kosong Kepemimpinan Birokrasi Betapapun Lambat Kok Malah Yang Ini Mampet Wah Kerugiannya Jauh Besar Begitu Saudara Saudaraku Sebut Sebutir Debu Terima Kasih Dari Tupan Hadir Pak D Terima Kasih Sudah Memberi Pencerahan Pencerahan Dan Membantu Mengurai Persoalan Persoalan Yang Ada Di Dalam Benak Kita Semah Semoga Sehat Selalu Pak D Amin RT Hariani Ini Dari Smart FM Balikpapan RT Saudara Saudaraku Dari Smart RT Balikpapan Atau Banjar Masin Ya Ya Pokoknya Di Dua Kota Itu Sihat Seluruhnya Ya Teman 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 Saudaraku Sekucur Negara Ini Juga Keluarga Anda Saya Akhiri Siaran Ini Semua Bermanfaat Kita Saling Mendokkan Sehat Berkeluarga Sehat Secara Pribadi Sehat Dan Rukun Secara Bernegara Kita Doakan Negara Kita Ini Agar Sanggup Melewati Ujian Bersama Ini Dan Menjadi Negara Yang Lebih Baik Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bersama 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 Terima kasih.